Terima kasih Jadi ini sekarang kita lagi ke Arburi Day Dan yang pasti untuk penyambut hari jadi SBO TV yang ke-8 SBO ini punya yang namanya rakaian acara yang seru banget Jadi kita bakal keliling ke-8 kota di Jawa Timur Ada Mojok Nertau, ada Pasuruan, ada Surabaya, ada Seduajot Dan sisanya kita bakal tunjukin Tapi kalau untuk merayakan ulang tahunnya Kemarin kita udah mengunjungi Pasuruan ya kan Sama Armada dan Coast Plus Terus kemudian setelah itu kita mau ngadain yang namanya di kota Sidoarjo Tepatnya di alun-alun kota Sidoarjo Hari minggu besok tanggal 7 Juni Kita akan ngedatungin temen-temen valis dari Surabaya Untuk merayakan ulang tahun SBO Yang ke-8 tahun di alun-alun Sidoarjo Jadi ada namanya Fun Run Nah ngomongin tentang olatannya di pagi hari Lari-laris memang hal-hal yang sangat apa ya Seru banget ngajakin sama temen Apalagi Fun Run dapat hadiah Terus bisa menikmati musik yang keren Nanti fans bakal ngedatangi temen-temen fans dari Surabaya Ada DJ Triplex Ada DJ Fania Dan yang pasti gak ketinggalan ada Coast Plus Menanggungan spesial dari Coast Plus Wow Ada doorpress juga Ada hadiahnya Jadi So what are you waiting for? Jangan lupa 7 Juni di alun-alun Sidoarjo Kita akan Fun Run Kita akan seneng-seneng Kita akan punya amazing vibes hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 But anyway Ngomongin tentang lari pagi Jogging Ngomongin tentang hal-hal yang gak sia-sia Gak sia-sia gitu kan Kenapa sih siap orang tuh ngomongin tentang hari pagi Harus dimulai dengan sesuatu hal yang membahagiakan Nah ini yang feliznya punya cerita yang keren Tentang hal-hal yang Hal sia-sia yang sering banget dilakuin sama manusia Misalnya melamun Nah ini Titunya buat kamu Update people percaya gak sih Kalau di kehidupan kita ini Kita sering banget ngelakuin hal-hal yang sia-sia Bahkan kalau dihitung-hitung dalam 24-7 alias 24 jam aja Berapa banyak nih kesia-siaan yang sudah kita lakukan Nah hal ini karena kita sering merasa masih ada hari esok Ada pepatah yang mengatakan hiduplah hari ini Seperti kamu tidak akan hidup lagi esok hari Nah hal itu agar menjauhkan manusia dari melakukan hal yang sia-sia Nah berikut ini adalah beberapa hal sia-sia yang sering dilakukan oleh manusia Contoh yang pertama adalah seperti membangun rumah yang besar Tapi jarang banget bisa kumpul sama keluarga Hmm sedih banget ya pastinya Tiap hari kerja buat ngumpulin duit demi membeli sebuah rumah yang besar Sampai lupa bahwa pada hakikatnya rumah itu adalah keluarga Yang kedua adalah saldo plus plus tapi kelakuannya minus Nah hal sia-sia ini adalah kamu menilai segalanya dengan uang Kerja berat demi ngedapetin uang tapi hidup gak berimbang Punya uang banyak tapi gak tau nih cara menghargai ketulusan seseorang Ataupun membalas kebaikan seseorang dengan menggunakan hari Bukan Yang selanjutnya adalah banyak makan tapi masih sering aja sakit-sakitan Nah loh makan banyak tapi masih sering sakit Kok bisa ya Apa sih yang sebenarnya kita makan Nah apakah makanan itu memang baik buat kesehatan atau gak Ingat nih update people Kesehatan itu karunia yang luar biasa dari Tuhan Dan gak bisa dibeli dengan uang Makanya makanlah apa yang baik dan juga makanlah yang tidak berat Yang selanjutnya adalah punya kontak list bejibun tapi gak ada yang bisa dihubungi Aduh sedih banget Sia-sia banget ya kenal banyak orang tapi gak punya temen Sia-sia pula kalau punya banyak temen tapi gak punya sahabat Belajarlah mengenal dan menjalani hubungan dengan tulus ya update people Sekolah tinggi tapi pemikirannya sempit Sebaik-baiknya ilmu itu adalah ketika bisa bermanfaat dalam hidup ini dan juga buat orang lain Sia-sia banget ya update people kalau punya gelar sarjannya tinggi tapi pikiran kita sempit Biasanya nih cuman bakal buat kita sombong dan ngerasa paling bener Kalau kamu berani sekolah tinggi maka kamu harus berani nih untuk membuka mindset Dan juga belajar dari siapapun bahkan belajar dari orang yang lebih muda sekarang Yang selanjutnya adalah hal yang paling menyenangkan sebenarnya ya adalah traveling kemana-mana Tapi sayangnya kita jadi gak kenal tetangga Ibarat pepatah tuh semua di seberang lautan nampak tapi gajah di depan mata tidak tampak Aduh kayak jodoh aja nih ya Traveling memang sangat menyenangkan banget update people Eits tapi jangan lupa buat selaturahmi dengan orang sekitar kita terutama tetangga Yang selanjutnya adalah sering banget kita ketawa tapi kenapa ya hati tuh rasanya kosong gitu Feeling numb Nah hura-hura dan senang-senang tidak selalu ngebuat kita bahagia ternyata Mungkin itu cuma sekedar topeng yang kita pake aja buat bisa ngebuktiin Atau nunjukin sesuatu buat orang lain Well mending kita fokus cari kebahagiaan bukan kesenangan semata Supaya kita bisa ketawa dengan hati yang ikut gembira Yang selanjutnya adalah menikah besar-besaran tapi akhirnya harus berakhir pada perceraian Nah perayaan pernikahan memang sangat beragam budayanya dan juga dimana-mana Ada yang senang besar-besaran ada juga milih sederhana Tapi yang perlu diingat itu update people adalah kehidupan setelah perayaan pernikahan itu sendiri ya Terima kasih telah menonton!